Selamat pagi, Shalom, apa kabar saudara di rumah? Dan bagaimana kabar keluarga saudara? Kiranya saudara dan keluarga dalam keadaan sehat dan baik. GKI Bandar Lampung menyapa kita semua dalam refleksi chat dari Allah. Pada pagi ini, firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes 20 ayat 19. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah murid-muridnya. Dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Chat dari Allah. Anakku, percayalah kepadaku dalam hatimu yang terdalam. Disanalah aku tinggal dalam persekutuan yang terus menerus denganmu. Ketika engkau merasa kebingungan dan hancur, Janganlah marah pada dirimu. Engkau hanya seorang manusia. Dan putaran peristiwa-peristiwa di sekitarmu, Kadang-kadang terasa menyusahkan. Daripada engkau memarahi dirimu sendiri karena kelemahan manusiawimu, Ingatlah bahwa dirimu ada bersamaku dan aku tinggal di dalam dirimu. Aku menyertaimu senantiasa untuk mendorongmu, untuk mendukungmu, bukan untuk menghukummu. Aku tahu bahwa jauh di dalam dirimu, di mana aku tinggal. Damai sejahteraku kau alami secara terus menerus. Lambatkanlah langkah kehidupanmu sejenakku. Tenangkanlah pikiranmu di dalam hadiratku. Kemudian engkau dapat mendengarkanku melimpahkan berkat kebangkitan pada hari ini. Yang aku sampaikan kepadamu. Damai sejahtera bagimu. Demikianlah chat dari Allah. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapak, Putra dan Rok Kudus menyertai kita semua. Tuhan memberkati saudara saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.